Ini aku sekarang nih, Cathy but a fight. Ini Cathy ya? Iya, suka pakai begini duster atau ngomong apa adanya. Kurus-kurus atau ada siket kan. Aku kayak, hih kenceng. Tapi kalau genut, wah, aw. Gak ada rencana pulang ke Thailand. Buat aku, hidup aku udah di sini, pasti aku mau mati di sini juga. Oke, hai teman-teman. Ketemu lagi di konten Bahasa Basi. Kali ini tamu kita adalah Cathy Butterfly. Sadiqaap. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Cathy. Nama kontennya Bahasa Basi, tapi kita gak pernah Bahasa Basi. Itu Bahasa Basi untuk menurut saya. Talking-talking. Talking-talking aja. Small talk. Ya, tapi kita akan langsung ke deep talk. Deep talk. Apa bahasa Thailand ya, deep talk? Deep talk. Aku gak tau. Dia ketawa-ketawa tapi gak tau. Bagaimana kehidupan, Cathy? Bagaimana kehidupan? Hidupan berlaku. Begitu. Tetap berjalan ya. Tetap jalanin aja. Tetap jalanin aja. Kadang hidup bisa gembira. Kadang bisa tidak gembira. Tapi itu kehidupan. Ya, kehidupan. Tapi hidup kamu sangat gembira sekarang karena ada Catherine, kan? Iya, banget semuanya. Wah! 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 Jadi memang gitu ya. Selalu di kehidupan itu, setelah ada tragedi. Pasti ada kebahagiaan yang datang. Semuanya aku gak pernah di channel siapa-siapa banget loh. Ini pertama. Ini pertama kalinya ngobrol. Pertama ngomong begitu lah. Dave Cashen. Oh gitu. Oke lanjut. Di channelnya aja belum pernah? Enggak. Bagus dong. Merti kita beruntung dong. Karena gini, kenapa kita pengen ngobrolin masalah itu? Karena Usi pernah melewati hal yang sama. Karena semua-semua liat aku, makan pare doang. Jadi, oke. Iya, iya. Jadi udah terbiasa dengan yang pahit ya. Oke, kita coba tanya lagi. Iya. Setelah adanya tragedi, pasti muncul sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan. Mungkin tragedi yang kemarin memang sangat disayangkan. Karena gagal. Gagal lah itu lah ya dalam konten hidup. Tapi ada Catherine sekarang. Apakah Catherine bisa jadi obat supaya kamu lebih bahagia? Lebih happy. Catherine itu is my everything semuanya. Aku ada dia kena, aduh. Jadi aku bisa hidup begitu loh. Gak bisa ngomong tapi, her is my everything. Setiap aku baru bangun atau sebelum tidur. Dia di sebelah aku. Itu bikin aku bisa tidur, bisa tenang gitu. Tapi kenapa kok, Cathy, beberapa waktu yang lalu marah-marah di Instagram? Waktu itu mungkin aku juga, waktu dulu aku ada teman semuanya. Dan aku juga ada masalah di dalam. Jadi aku juga mau cucu, mau keluar begitu. Akhirnya keluar, geruak begitu. Gak bisa ditahan ya namanya emosi. Tapi kalau ngomong di sosial media, ditanggapi sama netizen. Iya itu salah sih. Bahaya itu salah. Salah banget. Aku juga tau. Tapi aku gak bisa itu. Gak sengaja. Yang penting masa depan. Cuman begitu lah. Iya, nanti ke depannya jangan. Jadi kalau memang ada apa-apa, ada masalah. Lebih baik bicara sama manajer. Sama saudara. Jangan sama media sosial. Siap. Bahaya. Bener. Bener banget. Tapi sekarang masalahnya udah mulai baik-baik aja kan ya. Udah, udah baik-baik. Udah baik-baik aja. Kita doain juga gitu lah. Maksudnya, ya namanya perpisahan ketika orang ambil pilihan itu kan berarti mungkin itu pilihan yang terbaik. Bener. Di antara ya pilihan-pilihan yang lain. Kamu kalau Andika sama aku ngomong gak ngerti kamu bilang ya. Siap pasti. Hati aku juga pasti. Ya, tahu lah. Gini-gini. Enggak, tentang pisah atau default, pasti aku ngerti banget. Empat pulang ini, bisa default, bisa default. Jadi aku ngerti. Oke, oke. So, begitu. Tapi gimana cara Cathy untuk healing? Itu baru gak ngerti. Itu apa? Healing. Mengobati diri. Mengobati diri. Supaya gak sedih. Anak. Urus anak aja. Aku bulan ini udah empat bulan lah ya semuanya. Begitu. Begini. Terus waktu pertama, aduh aku sedih banget. Aduh nangis. Kayak gila banget. Tapi lihat Catherine. Waktu ini masih apa? Gak bisa jalan. Duduk juga gak. Belum bisa. Tapi masih aduh ada dia tidur semua. Enak. Itu obatnya. Obat bener-bener deh. Oke. Kejadian tersedih maksudnya gini. Kalau kita lagi marah, lagi sedih kan. Ada yang sampai gak mau makan. Ada yang gak mau mandi. Gak mau keluar kamar. Kamu sampai apa waktu itu? Paling. Stres. Tingkat stres. Ngapain waktu sampai gimana? Gak bisa makan banyak. Gak bisa makan banyak. Kena. Banyak pikiran. Terus di kamar. Gak mau kemana-mana. Sama anak doang. Kayak mimpi buruk gak sih? Maksudnya. Kayaknya baru sebentar kemarin. Happy. Iya. Enggak sih waktu itu. Kayak. Kok bisa begini ya? Begitu. Kok. Kenapa hidup aku bisa begini? Tiba-tiba. Begitu. Karena aku gak pernah pikir. Aku pikir pasti kita sampai itu. Sampai apa-apa. Gak pernah ada apa lah ya. Begini. Tapi. Akhirnya terjadi. Iya terjadi. Tapi karena ada Catherine. Alhamdulillah. Baik. Apa yang akhirnya Cathy belajar? Dari kejadian kemarin. Apakah besok-besok lebih hati-hati. Kalau kenal dengan lawan jenis. Cowok-cowok. Kenal dengan cowok. Atau perlu waktu lebih lama untuk saling kenal. Kandiri dulu. Iya. Banyak semuanya aku dapat dari ini. Satu. Yang penting itulah. Ursin. Apa? Apa? Ursin apa? Yang penting itulah. Beres dulu. Sekarang beres dulu. Masalahnya beres dulu. Untuk yang masa depan itu. Aku gak pergi. Aku mau. Just Catherine. Urusin Catherine. Dan liat dia. Sekolah. Atau apa dulu. Jadi gak mau mikirin cowok dulu. Maksudnya gitu ya. Maksudnya sekarang masalah sama. Sama yang. Siapa ya papanya Catherine. Udah baik-baik dulu. Lalu gak mau mikirin cowok dulu. Ini aku jelasin lagi ya. Jadi gak mau mikirin cowok dulu. Ngurusin Catherine aja dulu gitu. Oke. Karena aku juga kaget. Juga. Kaget. Kaget cowok. Bener-bener. Apa? Kaget apa? Kaget gak mau. Oh trauma. Oh trauma. Oke. Trauma sama laki-laki. Tapi itu wajar sih. Wajar ya. Kayak. Aduh. Bentar dulu. Ada rasa. Mungkin masa depan gak tau lah ya sebenarnya. Tapi sekarang. Jangan dulu. Kalau keluarga di Thailand kan. Mama, papa di Thailand. Tau kamu. Tau, tau. Tau kamu mau berpisah. Gimana tanggapannya. Dia juga. Sedih juga ya. Dia juga sedih. Tapi udahlah. Yang penting. Apa? Dia juga gak mau liat aku nangin-nangin. Sedih. Gak gembira. Begitu loh. Kalau udah pisah. Gak gembira. Udah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Begitu. Oke. Kalau Catherine. Udah kenal. Udah kenal sama papanya kan. Pasti kan. Pasti. Udah bisa ngomong belum sih? Segelang dikit-dikit banget. Tapi udah bisa jalan. Segelang lucu banget. Suka panggil. Suka nanya papa? Dia belum bisa sampai begitu. Dia jatuh. Tapi paling gak kan itu obatnya. Cathy buat dijalankin hari-hari. Nah. Nantinya juga. Ya kita berharap ya. Siapapun laki-laki yang hadir di hidupnya Cathy. Bisa menerima keadaan Cathy. Dan bisa menerima adanya Catherine. Benar. Benar. Karena itu tantangannya. Ya benar. Iya kan. Nah. Kalau Cathy merasa kemarin itu terlalu cepat gak ambil keputusan untuk nikah? Pacarannya. Cepat sih semuanya. Tapi itu juga dari Tuhan. Ya benar. Aku juga gak bisa. Itu cepat atau apa lama. Aku gak tau. Ya ya. Itu udah. Udah jadi begitu. Dan cinta. Udah cinta. Udah punya anak. Bersama. Pasti aku juga udah coba yang terbaik lah ya. Semuanya. Semua. Kalau aku sih sebenarnya ngeliat permasalahan kamu. Yang penting udah baik-baik aja. Yang penting baik-baik aja. Selalu baik-baik aja. Karena gimana pun juga. Itu ayah dia kan. Ya benar. Jadi baik-baik aja. Kamunya juga udah baik-baik banget sekarang. Makanya sangat disayangkan memang ini terangkat di sosial media. Sempat terangkat di sosial media. Yang akhirnya netizen kan suka A, I, U, E, O gitu. Tapi kamu sama netizen marah juga gak sih? Maksudnya ini kan hidupnya Cathy. Kenapa kamu ikut campur? Kenapa kamu sok tau gitu? Enggak sih. Aku dari dulu aku datang ke Indonesia. Waktu aku masih seksi DJ. Waktu aku oh itu transgender. Iya. Waprasi. Aku udah menikah, hamil. Sampai aku sekarang udah begini. Aku gak pernah marah dia deh. Nanti sen. Gak pernah. Aku oke lah itu. Saya terima lah. Tapi aku sedih-sedih doang. Waktu aku transgender itu kok. Aku gak. Kok aku show pas buat aku begini. Kok semua ngomong aku transgender. Nanti aku hamil. Kok aku hamil. Khaled lagi. Aku sedih. Aku gak pernah marah. Aku kecua deh. Tapi aku sedih begitu loh. Gak pernah marah. Gak pernah dijudge gitu ya. Tapi setelah ini akan kembali ke DJ? Enggak. Kenapa? Kenapa? Dulu mungkin aku pikir ya. Mungkin balik. Tapi setelah aku kayak udah jauh dan setelah juga ada Catherine. Jadi aku juga gak bisa lah begitu. Begitulah ya. Balik lagi. Lebih bagus aku fokus YouTube atau TV. Dan aku juga happy. Aku senang banget YouTube. Makan-makan ketemu yang terkenal arti Indonesia begini. Aku happy banget. Dulunya kenapa jadi DJ? Dulu aku suka DJ. Karena aku juga suka musik. Tiba-tiba Cathy juga nama DJ juga boom. Jadi udah. Oke. Butterfly itu siapa yang kasih nama? Aku. Oh gitu. Karena aku ada-ada untuk butterfly. Oh. Iya aku makanya Cathy butterfly. Tapi kalau dari segi waktu, time. Kalau sekarang lebih enak ya. Iya. Jadi gak malem sampe pagi gitu ya. Betul. Bisa jagain Catherine. Bagus. Kalau DJ kan sampe pagi-sampai pagi terus. By the way sama ex-husband. Gimana planningnya untuk Catherine? Apakah tetap akan bareng-bareng? Untuk aku itu kayak yang penting sekarang aku harus urusin Catherine yang baik. Bener banget. Jadi ibu yang baik. Nah aku ini kan aku gak perfect tapi aku coba ya. Iya. Untuk papa pasti dia juga mungkin harus smartphone aja. Iya bener-bener. Untuk anak dia. Iya. Begitu. Jadi tapi gak apa-apa. Jalan aja. Yang penting di jalanin aja. Iya. Jadi mama, papa, bahkan sudah nanti berpisah. Iya. Tapi masih terus mendidik. Pasti. Pasti. Karena gimana pun juga ya ibu dan bapak tetap selalu ada gitu. Trauma gak sama cowok Indonesia? Enggak. Enggak ya. Enggak. 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 Karena aku cinta Indonesia banget. Tapi aku trauma mungkin gak tau kepan aku bisa. Berhubungan lagi. Tepuk. Hati lagi ya. Ini jujul lah ya. Iya, iya, iya. Sedih tapi aku ngeliatnya ibu. Iya, karena kamu pernah ada di masa itu. Iya, aku pernah ada di masa itu. Jadi usi dulu pernah ada di masa yang sama. Di masa itu. Jadi aku dari awal sebelum kamu datang udah. Aku sudah di sana gitu. Gak apa-apa. Yang penting intinya sih. Semuanya akan berapa. Dan harus berusaha seperti itu. Mungkin kamu bisa kasih support apa yang bisa kamu lakuin saat itu. Ketika kamu selamat sendirian gitu. Iya, waktu dulu. Aku, ada divorce itu. Aku gak mau ngomongin mantanku jelek-jelek. Enggak. Jadi tetap yang baik-baik aja karena ada anak gitu kan. Dan memang semuanya harus baik-baik aja gitu. Buat Kety juga harusnya seperti itu. Iya, betul. Kalau komunikasi masih terus jalan ya? Masih lah. Kalau dia mau bertemu anak, aku juga oke. Mau jumpu, biasa aja baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Kalau kerjaan selain Youtube dan TV. Tadi syuting-syuting. Rencana mau bikin apa lagi gitu Kak? Sekarang belum gana, segalang mau fokus Youtube. Youtube aja. Nanti TV, nanti harus urusin dari manajer. Oh, manajer TV itu ya. Iya, karena dia cantik banget punya modal banget kan ya Bu. Mau jadi... Oh my God. Iya, beneran loh. Modelnya tuh mau jadi penyanyi, mau jadi pemain film. Dan imajer totally berubah gitu. Iya, bener. Aku ngeliatnya gigih. Kita kan taunya dari video waktu Kety nge-DJ. Saat itu kan imajer yang ada di Kety seksi, hot gitu. Kayaknya gimana gitu. Tapi sekarang bisa berubah imajenya. Berubah banget. Kenapa waktu itu kepikiran untuk berubah gitu? Dari penampilan, kan Kety memutuskan sempat, ah saya gak mau pake baju kebuka lagi gitu. Karena waktu dulu itu aku kejar DJ. Aku harus cari yang apa aku bisa terkenal. Oke, jadi oke seksi lah, harus begitu beginilah. Tapi bener-bener tanya asli aku, gak begitu. Oke, jadi hatinya Kety gak itu ya. Terus, udahlah. Dan aku juga waktu itu seling masuk TV, kan. Imit aku juga, aduh gak bagus deh kalau seksi-seksi. Even perform, aduh pakai sopan juga. Tiba-tiba, dan aku mukbang. Tiba-tiba, aku berubah baik aja. Ini aku, sekarang nih. Kety butuh baik. Ini Kety ya? Ya, suka pakai begini, daste, atau ngomong apa adanya. Oh, jadi dulu memang karena DJ-nya itu ya. Kita bekerja pasti. Terus begini mesinnya harus seperti itu. Tapi waktu Kety berubah dari DJ, terus yang dengan baju terbuka, terus tiba-tiba tertutup. Kan pasti ada yang hilang. VDJ kan besar. Besar. Terus tiba-tiba harus meninggalkan DJ. Sulit gak pilihannya waktu itu? Waktu aku udah berubah itu, tentang DJ masih tetap. Tapi ada yang klub. Aku mau Kety ya, butuh vibe. Seksi lagi. Oke. Aku gak ngerima. Oke. Kalau mau perform, aku mau pakai ini boleh gak? Kalau gak mau aku. Oke. Jadi Kety gak masalah tentang uangnya ya gitu. Kehilangan uang gak masalah untuk Kety. Iya. Yang penting ketika Kety memutuskan berubah, harus berubah. Iya. Karena waktu itu, itu laku aku enak banget loh. Itu bukan karena di seksi doang. Enggak. Aku kemana-mana juga semua. Tapi orang akhirnya kenal Kety bukan karena lagunya, tapi karena seksinya. Tapi karena seksinya. Iya. Bener-bener. Iya. Tapi beda semuanya. Iya. Begitu sih. Iya. Kelihatan banget kok, walaupun sudah berubah penampilannya semuanya. Tapi ini, dia orang baik banget sih keliatan kok. Iya kan? Tapi biasanya ya, ya oke lah perempuan yang, ini kasusnya Kety kan belum selesai ya. Perhari ini kita ngobrol ini kasusnya Kety masih bergulir lah di pengadilan gitu. Berarti belum resmi juga secara status gitu. Belum. Udah ada gak yang coba-coba ngedeketin Kety? Gak ada. Gak ada. Kenapa? Takut. Dia atau aku? Dia gak takut ya? Oh dia mungkin. Mungkin deh. Mungkin ya. Atau kamu nya terlalu menutup? Aku susah banget terbuka dan suka cowok. Oh susah jatuh cinta? Iya. Tapi kalau jatuh cinta itu kelepek-kelepek. Semuanya dikasih? Iya. Sampai hidup juga dikasih. Oh. Tapi bener susah. Susah bener. Ah aku suka cowok ini susah. Kenapa sih sukanya yang agak chubby-chubby gitu? Enak. Kenapa ketawa? Enak. Iya gak apa-apa kan itu fetisnya orang beda-beda. Iya. Kenapa? Kalau kurus-kurus. Aku kurus-kurus. Atau ada cinta kan. Aku kayak. Hih kenceng. Tapi kalau gendut. Wow. Ah! 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 Pahari ini buat lagi-lagi six-pack jangan pernah deketin Kathy. Karena Kathy gak suka. Engin gak laku gak laku. Enggak. Harus yang bisa dicuil-cuil gitu. Iya. Peluk kayak. Wih. Nyaman ya. Nyaman. Nyaman. Hahaha. Kocak sih. Tuguh banget sih sebenarnya enak ya. Iya, iya, iya. Ah! Mau nanya ini juga. Kalau di Indonesia. Iya. Enggak tau di Thailand ya pasti sama ya statusnya. Kalau orang menikah. And then divorce. Iya. Berarti statusnya berubah. Iya betul. Jadi janda. Janda. Iya. Menyandang status janda di Indonesia itu gak gampang. Berat. Karena banyak penilaian orang yang negatif. Iya. Misalnya deket sama orang sedikit. Dibilang nanti di fitnah. Gatel. Di fitnah nakal. Udah siap belum. Dengan menyandang status itu di Indonesia. Ngerti tadi ngomongannya Mas Dika ya. Ngerti. Dulu aku gak ngerti apa canda atau duda. Tapi tiba-tiba aku udah cari canda kan. Iya. Aku pas. Baru tau. Tapi itu gak penting buat aku. Benar apa satu. Aku cari duit sendiri. Gak ada orang kasih duit aku. Hmm. Dan aku harus cari duit. Keja sendiri. Buat anak aku. Jadi canda atau single. Atau apa. Gak penting buat aku. Yang penting apa. Kita bisa kerja cari. Dapat duit. Udah. Iya. Itu yang aku pengen pastikan sih. Bahwa ada kekuatan itu. Iya. Karena ada orang yang gini. Dia nikah. Hidupnya gak happy. Iya. Tapi dia gak mau pisah. Karena takut dengan status janda. Oh. Bagus. Karena di Indonesia banyak yang mempertahankan pernikahan yang udah gak sehat. Dengan alasan itu. Aku gak mau pisah karena gak mau menyandang status janda. Makanya tadi aku tanya ke Kathy gitu. Kalau ngeliat dari jawabannya dia udah sangat siap dengan keputusan yang diambil. Janda yang terhormat jadinya. Iya. Meskipun komunikasi kita terbata-bata. Tapi kita bisa nangkep gitu. Maksudnya Kathy. Bisa nangkep bahwa ini memang pilihan yang sulit. Pilihan yang diambil Kathy. Udah terlanjur diputuskan. Makanya dia udah bersiap menata dirinya untuk ke depan bersama dengan. Catherine gitu. Tadi sebelum kamera on juga. Aku udah sering ngobrol sama Kathy. Memang kata Kathy. Dia hanya ingin semuanya baik-baik saja. Iya kan. Itu makanya yang aku tangkep dari tadi. Pokoknya aku pengen baik-baik saja. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin. Mengambil masalah Kathy ini jadi berita. Jadi seakan-akan ada. Wah pertikaian ternyata. Enggak. Dia berusaha membereskan ini dengan baik-baik. Dan aku harap sih mudah-mudahan teman-teman yang nonton tayangan ini. Yang misalnya follow sosial medianya Kathy. Orang-orang yang ada di posisinya Kathy itu. Itu perlu perlu perhatian. Perlu support. Perlu diperhatikan. Perlu semangat gitu. Bukan di nilai. Bukan di judge yang macam-macam. Tapi biarkanlah Kathy berjalan sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Terus berkarya juga. Bagaimanapun cara dia mendidik anaknya. Kathy adalah ibu dari anak tersebut. Jadi. Salah benar tuh gak ada ukuran gitu. Dalam mendidik anak. Tapi. Kalau misalnya teman-teman memang lihat ada yang salah. Ya tolong penyampaiannya yang baik. Penyampaiannya baik-baik gitu. Aku sempat menyayangkan ketika kemarin Kathy marah-marah di Instagram live. Apa segala macam. Yang menurut aku. Wah. Ini Kathy ini lagi penuh di kepalanya gitu. Jadi dia gak tahu harus keluarinnya gimana gitu. Betul. Kalau misalnya butuh teman sharing atau apa. Anytime. Nanti bisa WhatsApp aku. Bisa WhatsApp. Kalau perlu teman makan. Datang aja ke rumah. Kita bisa makan. Pokoknya hindarin. Jadi Kathy kayaknya perlu banyak teman. Kamu punya teman banyak gak di Indonesia? Gak ada teman. Baru aku. Kutlak banget. Aku ada Panji. Ada Alman. Ada teman-teman dari manajer aku. Itu aku senang banget. Iya. Pokoknya pesan aku sih. Hindari. Curhat. Marah-marah apa di media sosial. Lebih baik udah ke teman-teman aku. Dulu aku gak ada siapa-siapa. Gak ada. Jadi kamu di Indonesia memang sebatang karat sendiri. Iya sendiri. Orang gue disana semuanya. Iya semua. Terus gak ada rencana pulang ke Thailand. After masalah ini. Dan misalnya bawa Katherine kesana. Udah sebat belum? Udah pernah belum kesana? Iya udah. Ketemu orang tua Katherine. Tapi buat aku. Hidup aku udah. Disini. Disini pasti aku mau mati disini juga. Oh my God. Dan aku. Event udah. Happen. Apa-apa aku. Udah lah pulang aja Thailand. Kenapa sedih-sedih disitu. Aku. Gak lah aku. Pasti tetap di Indonesia. Dan Katherine. Aku juga pilih. Jadi. Waktu Katherine belum lahir. Kamu mau. Katherine jadi orang Thailand atau Indonesia. Aku pilih Indonesia. Indonesia. Oh emang. Jadi. Hidup aku udah. Buat Indonesia. Oke. Mudah-mudahan semuanya kedepannya lancar ya. Amin. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Kok pun Kak. Kita pengen ngajakin ngobrol Kathy. Masalah ini sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa. Hatinya Kathy at least udah kuat. Untuk menghadapin ini. Meskipun. Masalah-masalah kayak gini gak semua orang bisa ngadepin dengan akal yang sehat gitu. Kadang-kadang. Bener. Ketika kasus pernikahan bergulir di pengadilan. Endingnya justru gak happy ending. Justru saling nyakiti. Dan efeknya nanti jatuhnya ke anak. Tapi so far dari ceritanya Kathy. Kita bisa menanggap. Kathy pengennya ini segera selesai. Selesainya baik-baik. Papanya Catherine tetap bertanggung jawab sepenuhnya sama Catherine. Begitu juga dengan Kathy ke Catherine. Karena gak ada bekas orang tua. Gak ada bekas mama. Gak ada bekas papa kan. Jadi semuanya harus saling. Semangat terus Kathy. Thank you udah sharing disini. Semangat. Kita doain. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati